Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Belkada di Solo, kalau kemarin kita sudah membahas Belkada di Medan, dimana Bobi Nasution ini salah satu jaguan dari PD Perjuangan yang didukung Partai Gerindra di bawah Prabowo Supianto Partai Gerindra mendukung Bobi Nasution menjadi calon wali kota di Medan lalu bagaimana dengan di Solo di Solo teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa Gibran Raka Buming Raka salah satu calon wali kota Solo yang didukung oleh BDI Perjuangan namun kabar terakhir teman-teman, ternyata Pak Prabowo Supianto ini juga mendukung yaitu Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wali kota Solo jadi ini sudah ada rekomendasi dari DPP bahwa Partai Gerindra ini mendukung Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon wali kota Solo banyak yang kecewa dengan sikap Prabowo yang mendukung Gibran Raka Buming Raka karena pada waktu Pilpres di 2019 harapan masyarakat harapan pendukung dari Prabowo ini menginginkan Bapak Prabowo ini menjadi oposisi di luar pemerintah artinya dengan oposisi kita bisa mengontrol kebijakan kebijakan publik yang menyangkut masyarakat nah, kalau seperti ini jadinya 80% DPR ini mendukung pemerintah maka hanya 20% ini yang oposisi dan saya pikir ini kurang sehat dalam sistem demokrasi karena check and balance ini yang kurang nah, terkait di Pelkada Solo teman-teman, bahwa keputusan Partai Gerindra ini mendukung Sudapulat, mendukung Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa untuk menjadi calon wali kota di Solo nah, di sisi lain teman-teman ada Bajo Bagio dan Suparjo Bagio dan Suparjo ini dari jalur independen yang menantang Gibran Raka Buming Raka yang didukung 6 partai jadi ini rame-rame 6 partai politik ini mendukung Gibran Raka Buming Raka di sana ada PDI Perjuangan kemudian Golkar Gerindra kemudian PSI PAN dan PKB ada 6 partai politik yang mendukung Gibran logikanya kalau PDI saja ini di DPR punya suara 30 kursi maka 30 kursi ini sebenarnya cukup untuk memenangkan Gibran Raka Buming Raka belum ditambah dengan 5 partai politik ini semakin memperkuat posisi Gibran Raka Buming Raka kalau kita mengkalkulasi suara perolehan di DPR jadi gambarannya pemintaannya cukup jelas bahwa Gibran akan memenangkan kontestasi di Solo karena dukungan publik dukungan partai politik yang besar tetapi pertanyaannya apakah dukungan partai politik mesin politik ini mampu menggerakkan pendukung atau pengikut atau masyarakat yang mendukung partai-partai tertentu itu apakah otomatis masyarakat mendukung kebijakan partai politik ini yang kadang menjadi pertanyaan karena kita bisa melihat contoh waktu di Pilkada Jakarta teman-teman antara Ahok dan Anies Baswedan Ahok didukung partai-partai besar banyak partai yang berbondong-bondong mendukung Ahok tetapi nyatanya pada waktu hari pencoblosan di putaran pertama kedua ini ultimate goalnya pemenangnya adalah Pak Anies Baswedan ini contoh real yang ada di Jakarta nah bagaimana dengan yang di Solo teman-teman apakah kekuatan partai-partai politik yang besar yang mengusung Gibran Raka Bumi Raka itu otomatis exactly ini masyarakatnya mendukung Gibran Raka Bumi Raka ini nanti kita buktikan pada 9 Desember 2020 ini siapa sebenarnya yang akan menjadi pemenang di Pilkada Solo jadi nanti memang perlu dibuktikan pemenangnya siapa nanti di pemilu Pilkada Solo apakah Gibran Raka Bumi Raka atau Baju Bagio Suparjo ini menarik itu teman-teman intinya saya melihat bahwa partai Gerindra ini tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan bahwa Gerindra oposisi tetapi pada akhirnya beliau masuk dalam pemerintahan Jokowi dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi karena Pak Prabowo menjadi menhan dan koalisi di Jakarta ini akan berimbas kepada koalisi di daerah dimana ternyata Prabowo mendukung Gibran Raka Bumi Raka kita lihat beritanya teman-teman dari Kompas terima surat rekomendasi dari Prabowo Gerindra resmi dukung Pasron Gibran Teguh jadi memang sudah ada surat rekomendasi dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini mendukung Gibran Teguh Prakosa kita baca teman-teman beritanya partai Gerindra resmi menjatuhkan dukungan ke pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo yang diusung BDIP Gibran Raka Bumi Raka Teguh Prakosa di Pilkada 2020 Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPJ Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengatakan telah menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Gerindra untuk mendukung pasangan Gibran dan Teguh surat rekomendasi dukungan tersebut diambil di kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Tengah bersama Pasron Gibran dan Teguh Jadi sudah cukup jelas dan nyata bahwa Gerindra ini berlabuh ke Gibran Raka Bumi Raka Jadi ini menjadi pengikut pendukung Gibran Jadi Gerindra ini menjadi pendukung dan pengikut Gibran karena memilih Gibran Raka Bumi Raka Gerindra Solo sempat dipertanyakan dukungannya kepada Gibran dan Teguh karena tidak ada deklarasi kendali demikian dari awal Gerindra Solo mengklaim konsisten mendukung Pasron Gibran dan Teguh pengambilan surat rekomendasi dukungan di kantor DPD Partai Gerindra Jawa Tengah tidak hanya untuk pasangan Gibran dan Teguh tetapi juga pasron lain yang didukung Gerindra pada Pilkada serentak di 2020 jadi ini teman-teman Gerindra sudah menjatuhkan pilihan mendukung Gibran Raka Bumi Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Solo ini bagaimana dengan mendukung Prabowo di Pilpres 2019 kemarin apakah juga ikut mendukung Gibran Raka Bumi Raka menjadi calon wali kota Solo atau seperti apa bagaimana teman-teman pendukung setia Pak Prabowo Capres 2019 kemarin apakah juga ikut mendukung Gibran Raka Bumi Raka saya tunggu komentar di kolom komentar teman-teman nah teman-teman tidak hanya partai Gerindra ternyata yang mendukung Gibran Raka Bumi Raka ternyata ada partai besutan Yusril Iza Mahindra pun ini mendukung Gibran Raka Bumi Raka ini menarik teman-teman di sengketa Pilpres kemarin ini Yusril Iza Mahindra menjadi kuasa hukum Jokowi untuk bertarung di mahkamah konitusi dan akhirnya dimenangkan Yusril Iza Mahindra tetapi ketika pengumuman kabinet pemerintah Jokowi itu nama Yusril Iza Mahindra yang sebelumnya disebut-sebut menjadi calon Menkumham ini tidak ada namanya Yusril Iza Mahindra tetapi itu pun teman-teman Yusril Iza Mahindra masih mendukung anak Presiden Jokowi yaitu Gibran Raga Buming Raka untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota padahal Yusril Iza tidak mendapat jatah kabinet tetapi toh nyatanya Yusril masih setia kepada Jokowi kepada pemerintah Jokowi yang hari ini PBB merekomendasikan kader-kadernya untuk mendukung Gibran Raga Buming Raka kita lihat beritanya teman-teman ini saya ambil dari kompas teman-teman PBB dukung Gibran di Belkada Solo dan Bobi Nasution di Medan wow ini luar biasa teman-teman PBB ini mendukung Gibran Raka Buming Raka di Solo dan PBB juga mendukung Bobi Nasution di Medan luar biasa kesetiaan dari Pak Yusril Iza Mahindra dengan PBB yang ikut mendukung Solo dan Medan yang sama-sama keluarga dari Pak Presiden Jokowi tapi sayangnya Pak Yusril ini belum dapat catah di pemerintahan ini saya baca teman-teman Dewan Pimpinan Partai Bulan Bintang BBB mendukung Putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa di Belkara Solo bahkan DPP sudah mengintruksikan Dewan Pimpinan Cabang Solo untuk membantu Gibran memenangkan Pilkada yang digelar Desember 2020 jadi ini sudah instruksi PBB supaya kader-kadernya ini membantu Gibran untuk memenangkan Gibran menjadi Wali Kota Solo Gibran dan Teguh berpasangan sebagai bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wali Kota Solo DPP siap membantu dan bekerja memenangkan Gibran di Pilkada Solo kata Sekjen PBB Af Riansah Ferinul ketika dijumpai usai pemotongan heban korban di kantor DPP PBB Pasar Minggu pada Sabtu 1 Agustus 2020 menurut dia PBB sudah berkomunikasi dengan PDP untuk memenangkan Gibran Langkah itu kata Ferry dilakukan agar seluruh akar rumput dan mesin partai pimpinan Yusri Isham Indra dapat bekerja memenangkan Gibran jadi ini interaksi dari DPP agar akar rumput yaitu pendukung dari PBB ini semuanya ikut berpartisipasi untuk memenangkan Gibran Raka Puming Raka di Pilkada Solo pertanyaan saya juga sama seperti pendukung Pak Prabu Supianto apakah pendukung Pak Prabu di Pilpres 2019 kemarin juga ikut mendukung Gibran Raka Puming Raka demikian juga dengan partai bulan bintang apakah akar rumput masyarakatnya pendukung PBB itu juga mendukung Gibran Raka Puming Raka mesin partai politik apakah ini koheren apakah ini sejalan dengan akar rumput untuk bersama-sama memenangkan Gibran Raka Puming Raka padahal kompetitor dari Gibran Raka Puming Raka yaitu Baju Bagio kemudian Suparjo ini berangkat dari perseorangan bukan didukung partai politik yang dimana ini Bagio ini adalah seorang penjahit dan Suparjo ini adalah ketua RW ini menantang Gibran Raka Puming Raka yang didukung partai politik enam partai politik dan ini adalah anak Presiden Jokowi tapi berani saya akungi jempol teman-teman Baju Bagio dan Suparjo yang ini berani menantang putra dari Presiden Jokowi di Pilkada Solo bagaimana menurut pendapat teman-teman apakah mendukung Gibran atau mendukung Baju atau mendukung cucu dari Paku Buono 12 yang rencananya mau maju untuk menjadi salah satu kontestan di Pilkada Solo silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan membantu teman-teman yang lain agar wawasan kita cakra wala berpikir kita menjadi semakin luas karena kalau kita mendapat informasi sana sini sana sini maka wawasan kita akan semakin luas jadi kita akan melihat berbagai pendapat dari masyarakat dan bagaimana dengan teman-teman di Solo aktivis 212 kabarnya di sana apakah tetap konsisten dalam perjuangannya yaitu sejalan dengan perjuangan Habib resik itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax